Untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara buat akun tdjveto 2020 langsung di perangkat ponsel Android langkah pertama silahkan jalankan aplikasi point blank ini kemudian silahkan anda pilih negara Indonesia dan juga bahasa Indonesia selanjutnya klik buat akun kemudian silahkan isi kolom ID 5-16 karakter dan jangan lupa untuk mengklik cek apakah akun tersebut dapat digunakan ternyata point blank menyatakan bahwa ID dapat digunakan apabila tidak dapat digunakan maka anda kembali bikin ID yang lain selanjutnya klik OK dan anda harus selalu ingat yaitu ID nya adalah forja55 kemudian silahkan buat kata sandi atau password minimal enam huruf klik berikutnya kembali anda masukkan kata sandi yang sama dan klik berikutnya setelah itu masukkan alamat email atau akun Google dan silahkan klik cek dan selanjutnya klik OK nah kemudian silahkan masukkan kode otf yang telah dikirimkan kepada email jadi disini anda harus membuka alamat email ya caranya tutup dulu ini lalu silahkan anda buka email berapa kode otf yang dikirimkan ini dia buka linknya kode otf adalah ini otf nya silahkan anda ini di copy disalin kemudian tutup kemudian silahkan anda masukkan kode otf tersebut pada kolom ini yang telah disalin tadi sebelumnya dari email klik tempel lalu cek verifikasi email selesai lalu klik OK kemudian jangan lupa untuk mencetang box pada kotaknya saya telah mengetahui dan juga pada kotak box saya bukan robot kemudian setelah itu silahkan pilih salah satu gambar yang disarankan sesuai dengan perintah di atas yaitu jembatan satu dua tiga lalu klik verifikasi setelah itu klik registry nah disini ada apakah ada ingin menyimpan sandi atau tidak misalkan katakanlah ingin menyimpan ya klik simpan sampai langkah ini akun jepetto sudah bisa anda gunakan ya tinggal anda memilih game apa yang akan dimainkan di game ini nah untuk ke selanjutnya anda tinggal menentukan gimana yang akan dimainkan di aplikasi ini misalkan salah satunya ini dan silahkan anda klik jalankan nah maka secara otomatis anda sudah bisa menggunakan akun tersebut nah itulah sedikit tutorial bagaimana cara membuat akun PB Garena jepetto 2020 yang dapat saya jelaskan di sini mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan dan bermanfaat untuk teman-teman